Tentu saja itu kan perdebatan dalam publik ya Tapi saya rasa tagar yang pertama muncul kan Tagar soal percuma lapor polisi Dan di dalam diskusi kemarin juga dengan Pak Beni Kita sama-sama sepakat bahwa tagar itu adalah bentuk kritik ya Dari masyarakat kepada kepolisian Karena ada kekecewaan yang sudah mengakar, sudah membatu Dan kemudian yang jadi ironi Karena kemudian ini berbalas dengan tagar Yang tidak berusaha untuk menjelaskan Tidak berusaha untuk terbuka open-minded Tidak berusaha untuk kemudian mengembalikan polisi Sebagai salah satu institusi yang lahir Apa namanya, pemisahannya ya Pemisahannya dan independensinya lahir Pasca Reformasi 98 ini didasarkan pada Kebutuhan masyarakat untuk polisi yang lebih humanis dan demokratik Nah saya rasa, apa namanya, tagar-tagar yang berlawanan ini Menunjukkan bahwa ada hal serius ya Ini bukan oknum ya Meskipun tadi saya mau koreksi sedikit Bukan mau koreksi lah, mau meluruskan lah bahasanya Bahwa tagar polisi sesuai prosedur itu Di upload dan diposting oleh beberapa Akun resmi dari unit kepolisian Begitu ya ada Polda Jawa Timur Kalau saya tidak salah Begitu ya ada dalam Polres, Polda, beberapa Polda Itu meng-upload itu ke media sosial Jadi ini tidak satu dua orang Dan tidak natural datang dari masyarakat Jadi kalau tagar yang pertama Saya rasa percuma lapor polisi itu memang perdebatan di masyarakat Tapi kemudian polisi sesuai prosedur Saya rasa ini penting jadi perhatian Kompolnas Penting jadi perhatian Pak Kapolri Bahwa beberapa akun resmi dari unit kepolisian Justru yang menaikkan tagar ini Dan ini sangat berbahaya menurut saya Untuk citra polisi yang lebih humanis dan demokratis Itu Mas Kepin Terima kasih 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 Terima kasih